Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du Ikhwanifidina azagullah Untuk amalan yang ke-31 Yang akan bisa menyebabkan terhapusnya dosa-sada kita Di depan Allah SWT adalah ketika kita mau menyingkirkan gangguan Baik itu berupa duri Ataupun sesuatu yang mengganggu kaum muslimin Di jalan-jalan kaum muslimin Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda Di dalam hadis riwat Imam Al-Bukhari Demikian pula Imam Muslim Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda Ketika seseorang muslim melewati suatu jalan Kemudian dia mendapati ranting yang berduli pada jalan tersebut Lalu dia menyingkirkannya Maka Allah akan mensyukurinya Dengan Allah akan hapus dosa-dosanya Bahkan menyingkirkan gangguan dari jalan Termasuk bagian daripada keimanan Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda Iman itu terbagi atas 70 lebih cabang iman Cabang iman yang paling tinggi adalah ketika Seseorang mengucapkan kalimat ta'id La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Dan cabang iman yang paling rendah Adalah iman tadul adhani tarik Menyingkirkan gangguan Yang ada di jalan-jalan kaum muslimin Ikhwanifidina azakullah Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton